Baik teman-teman Setelah atau sebelumnya Kita ketemu di Tanggal berapa kita ketemu sebelumnya? Sudah masih ingat Tanggal 11 Sekarang tanggal 18 Satu minggu Kita baru bisa ketemu Dan laporannya itu Saya sudah baca Saya melihat Yang terakhir itu Ibu Alisha Nurul Hari minggu baru disampaikan Iya Pak Maaf Pak sebelumnya Pak Miskomunikasi saya sama tugas Saya kira tugas yang Bapak kasih itu langsung buat Rancangan aktualisasi Jadi yang saya buat selama berapa hari itu Rancangan aktualisasi Pak Tidak apa-apa Itu lebih bagus Nanti kita belajar Sama-sama Itu bisa memberikan Kostribusi kepada teman-teman yang lain Memang saya lihat Ibu Alisha punya itu 39 halaman Saya sudah baca Saya sudah baca Itu bagus Itu bukan halaman yang saya pentingkan disini Dalam artinya Tetapi substansi dalam tugas itu Saya sudah membaca Sudah melihat Apa yang ditugaskan itu Pertama mengidentifikasi isu Setelah isu didapat Itu baru Ditapis mendapat Satu core issue Dapat satu itu Core issue itu Kemudian dari core issue itu Dilihat Apa penyebabnya Tadi saya Ada yang sudah menggunakan Fitchbone Dia punya Ada analisis Analisisnya Setelah itu Baru Ditetapkan Apa gagasannya Saya pikir itu Sampai disitu Dan dari gagas itu Apa kegiatannya Itu Batas tugas kita Tapi ada yang lebih lengkap Itu lebih bagus Saya tidak membatasi Itu artinya Kalau itu menjadi Mengantar Manteman itu Untuk sampai membuat Satu rancangan Itu sudah lebih Mempermudah lagi Nanti di Pertemuan kedua ini Nanti kita akan Bahas rinci lagi Bagaimana Kita Sudah dalam Hal ini Pematangan kita Di dalam Menyusun Rancangan Saya sudah Sampaikan Kemarin Format Sistematikanya Nanti kita bahas Saya sudah Tapi di salah satu Ada tugas juga Tapi itu Itu lagi Mengantar Teman-teman Itu sudah Memasuk di Di bab Tiga Itu di tahapan Bagaimana Ada keterkaitannya Satu Kegiatan Itu dengan Mata pelatihan Yang lain Bahkan Apa Pengaruhnya Dengan Organisasinya Itu nanti Di tahap ini Tapi nanti Kita lihat Saya terima kasih Ini teman-teman Melihat tugasnya Sudah Sangat memahami Pikir ini Sudah Karena kalau tidak Salah itu 26 April Kita itu Sudah Seminar Sudah seminar Tanggal 26 April Jadi kita Dua kali lagi Pertemuan Dari Kamis Kemudian Sabtu 23 April 26 itu Teman-teman Sudah Seminar Nanti Seminar Itu Di hadapan Penguji Dengan Didampingi oleh Mentor Termasuk juga Saya akan Mendampingi Teman-teman Nanti Di dalam Pelaksanaan Seminar Itu Oleh karena Itu Waktunya Ini Sekarang 19 18 Tinggal Berapa Hari Saya berharap Teman-teman Aktif Bisa Melaksaikan Rancangannya Kalau Bentuk Laporan Rancangannya Sudah Sudah Sampaikan Kalau Ini Mau Dimasukkan Teman-teman Itu Menjadi Satu Rancangan Di Aktualisasinya Itu Tinggal Memasukkan Di Laporannya Tinggal Paling Pendahulannya Pendahulannya Kemudian 42-nya Tapi Kita Bahas Ada Dari Laporan Itu Saya Baca Mohon Dibedakan Mana Itu Gagasan Mana Itu Kegiatan Ada Tiba-tiba Gagasan Itu Masih Dibilikan Dalam Kegiatan Jadi Kemarin Saya Sudah Sampaikan Di Isu Itu Adalah Pernyataan Negatif Pernyatanya Semua Sudah Membunuhi Saya Lihat Pernyataan Semua Negatif Dan Itu Diperoleh Diidentifikasi Di ruang lingkup Kerjanya Di ruang lingkup Tugasnya Atau Ruang lingkup Sebagai Jabatannya Saya Sudah Baca Juga Bagus Pada Saat Menetapkan Gagasan Itu Ada Menetapkan Gagasan Itu Sudah Bentuk Kegiatan Kan Dari Core Issue Didapat Misalnya Rendahnya Blah-blah-blah Kan Begitu Dicarilah Penyebabnya Penyebab itu Menggunakan Apa Namanya Alat Analisis Isu Menggunakan Kesebuatan Tulangkan Oh sudah Lihat Nah disitu Nanti Ketajaman lagi Teman-teman Untuk Mengungkap Penyebabnya Tajamannya Teman-teman Jangan Sampai Itu misalnya Penyebabannya Dari sisi Metode Apa Betul Misalnya Dari Sisi Manusianya Coba Dibreak Daun Lagi Atau Pertajam Manusianya Itu Kenapa Orang Memahami Apa Apa Dari Gitu Jangkut Tentang Sarananya Saya sudah Baca Semua Ini Dan Teman-teman Bisa Lihat Itu Saya Sudah Print Semua Ini Maksudnya Apa Untuk Membantu Teman-teman Supaya Bisa Saya Menampingi Ini Saya Sudah Print Orang Libadah Sepuluh Supaya Saya Mengikuti Pelajari Supaya Kita Diskusinya Lebih Matang Kalau Ini Mau Diantar Menjadi Satu Rancangan Ini Yang Paling Tebal Siapa Punya Ini Bagus Ini Lengkap Nanti Kita Bahas Nanti Mudah Mudah Ini Menjadi Satu Apa Apa Bisa Satu Inspirasi Buat Teman-teman Yang Lain Itu Kalau Saya Lihat Itu Tabelnya Lengkap Bagus Lengkap Hanya Saja Di Tabel Itu Sebenarnya Itu Belum Sampai Di Situ Cukup Misalnya Kaitan Dengan Berorientasi Pelayanan Itu Saja Nanti Di Laporan Akhir Itu Di Pembahasan Itu Di Partajam Jadi Itu Bagian Dari Pembahasan Nanti Kita Lihat Laporannya Bu Arissa Ini Saya Antar Dulu Kalau Saya Sampaikan Begini Tapi Tidak Berarti Ini Sudah Bagus Tapi Kalau Diteratakan Bagus Itulah Gunanya Kita Di Forum Ini Sama-sama Saling Mengisi Man-teman Saya Tidak Mendikte Atau Tidak Mengajak Kepada Teman-teman Harus Seperti Ini Tidak Tapi Saya Hanya Mengantar Kepada Teman-teman Apa Yang Man-teman Buat Saya Antar Kepada Man-teman Bahwa Ini Area-area Seperti Apa Tapi Kalau Ada Mengatakan Harus Seperti Ini Itu Man-teman Yang Tahu Karena Teman-teman Yang Akan Melalui Teman-teman Yang Melaksanakan Tugas Itu Dan Kemarin Saya Sudah Sampaikan Intinya Itu Kemarin Saya Ibu Nur Hayat Kita Sempat Diskusi Di WA Secara Itu Menyatakan Itu Bahwa Bagaimana Itu Dengan Mentornya Intinya Man-teman Saya Tekankan Selalu Berdiskusi Dengan Mentor Mentornya Atasannya Yang Nanti Akan Mendampingi Teman-teman Di Seminar Nanti Atau Di Dalam Proses Pelaksanaan Aktualisasi Itu Tolong Dicatat Baik-baik Itu Jadi Mentor Itu Diskusikan Ada yang Kemarin Pak Bagaimana Saya Punya Mentor Saya Di Dia Di Muntong Saya Di Mana Itu Itu Kan Bisa Lewat Bisa Ibu Ibu Nyati Kemarin Itu Mudah-mudahan Itu Bisa Nyambung Sekarang Kita Sudah Di Jaman IT Apalagi Kalau Kita Kemarin Sudah Membahas Atau Mendalami Sama-sama Di agenda Tiga Itu Namanya Smart ASN Di Sana Kita Tidak Memfokuskan Bagaimana Cara Mengaplikasikan Bagaimana Cara Menggunakan Alat Tidak Tetapi Ada Poin-poin Di Situ Tapi Itu Sudah Manteman Laluin Dari Pengampuh Yang Lain Jadi Kita Mau Fokus Di Hal Ini Saya Juga Manteman Saya Selalu Melangkah Tidak Terasa Itu Tanggal 26 Itu Tidak Terasa Tanggal 26 Itu Waktunya Itu Itu Dari Tanggal 18 Kurang Lebih 8 Hari Sudah Menuju Seminar Itu Pun Harus Dipersiapkan Tidak Hanya Rancangan Juga Ada Bahan Tayangnya Itu Butuh Waktu Jadi Pelan Pelan Sedikit Sedikit Dalam Bila Sudah 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 Bagus Dan Itu Diangkat Menjadi Apa Namanya Di Satu Rancangan Baik Ini Teman-teman Sebelum Kita Memulai Ini Ada Kira-kira Yang mau Disampaikan Sebelum Kita Tampilkan Sebelum Disampaikan Pak Al-Amin Nanti Kita Bahas Di Analisis Tulang Ikannya Bagus Lagi Paso Dipokuskan Saja Di Berapa Di Metode Atau Di Mana Nanti Kita Bahas Misalnya Suppliernya Itu Masih Di Mana Dia Apa Demandnya Atau Di Metode Atau Di Mana Oke Silahkan Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Baru Kita Bahas Laporannya Sambil Menunggu Kalau Begitu Kita Coba Saya Share Saya Share Belum Materinya Yes Oke Ini Kelihatan Halo Kelihatan Kelihatan Pak Ini Kita Masuk Di Pertemuan Kedua Ini Intinya Dalam Artian Agenda Pertemuan Pertama Itu Mengantar Kita Ke Yang Pertemuan Kedua Ini Sudah Memasuk Kepada Pendalaman Memunjuk Kepada Pembuatan Rancangannya Jadi Itu Contoh Saja Nanti Nanti Kita Lihat Untung Ada Alisa Punya Nanti Makanya Bisa Kita Jadikan Bahan Diskusikan Tadi Ini Kelihatan Kalau Nanti Kita Lihat Laporannya Alisa Itu Ada Core Issue Core Issue Sudah Dapat Nanti Masuk Di Tabulasi Ini Ini Yang Disebut Tabulasi Tabulasinya Ini Apa Dapat Kegiatannya Tahapan Kegiatannya Kalau Kita Kembali Ini Misalnya Kegiatan Satu Disini Kegiatan Satu Kegiatan Apa Nomor Satu Apa Kegiatannya Nanti Kalau Tahapan Kegiatannya Apa Nanti Kita Kemudian Outputnya Apa Yang Paling Penting Ini Tadi Ini Seperti Yang Ibu Alisa Apa Kegiatan Satu Ada Kaitan Dengan Berahat Berantasi Pelayanan Dan Seturutnya Sampai Dengan Terakhir Apa Penguatan Nilai Bukan Kalau Berawat Kolaboratif Jadi Kegiatan Satu Sekarang Apakah Itu Kegiatan Satu Itu Ada Terkait Dengan Tujuh Tadi Bisa Saja Kalau Satu Kegiatan Tapi Tidak Maksudnya Dipaksakan Harus Tujuh Misalnya Satu Kegiatan Ini Ada Misalnya Oh Dia Terkait Dengan Loyal Terkait Dengan Misalnya Kompeten Nanti Dilihat Tahapan Kegiatannya Ini Nanti Ditugas Berikutnya Seperti Ini Nanti Kalau Ini Manteman Itu Dengan Penugasan Sebelumnya Ini Dimasukkan Sudah Ada Kegiatannya Tinggal Masuk Saja Tahap Penggiatan Outputnya Jelas Dari Kegiatan Itu Misalnya Ada Kegiatan Misalnya Menghadap Misalnya Berkonsultasi Dengan Mentor Apa Outputnya Itu Maksudnya Dari Kegiatan Itu Ini Ini Yang Saya Berharap Teman-teman Nah Itu Oleh karena Itu Nanti Di Saya Share Kemarin Lakukan Ini Nilai-nilai Ini Kedalam Setiap Tahapan Kegiatan Jadi Buatkan Rancangan Ini Pendua Nanti Ini Karena Nanti Sudah Masuk Disini Mudah-mudahan Di Dua Jam Pertemuan Kita Kita Dapat Nanti Sudah Membahas Sistematika Di Rancangan Dari Rancangan Aktualisasi Kalau Disini Ada Pertanyaan Teman-teman Armawati Silahkan Terima kasih Pak Atas kesempatan yang diberikan Yang saya ingin tanyakan tadi ini Yang di Tabel Rancangan Kegiatan Aktualisasi Itu Pak Ya Disitu kan Dikaitkan Dengan Nilai ASN Berahlak Itu Misalnya Kegiatan Satu Tentang Menyiapkan Bahan Kegiatannya Menggalang Dukungan Stokeholder Terkait Dengan Rancangan Aktualisasi Seperti Berkonsultasi Dengan Mentor Kemudian Kriteria Apa ini Substansi Mata Pelatihan Berahlak Itu Apakah Semua Tujuh Poin Itu Dimasukkan Atau Dipilih Saja Yang Sesuai Dengan Ini Kayak Berkonsultasi Dengan Mentor Seperti Berorientasi Pelayanan Ataukah Semua Tujuh Itu Pak Yang Dimasukkan Itu yang Tadi Makasih Saya Tekankan Saya Sampaikan Tidak Harus Tujuh Tujuh Tapi Butuh Kegiatan Itu Memang Ada Terkait Dari Tujuh Komponen Itu Tidak Harus Tapi Kalau Dia Terkait Dengan Tujuh Komponen Tadi Itu Juga Bagus Tapi Itu Silahkan Ibu Harman Menjelaskannya Jadi Oleh Karena Itu Ditabulasi Misalnya Kegiatan Tadi Mana Ibu Harman Punya Saya Lihat Dulu Pendalam Dukungan Stockholder Terkait Dalam Rangka Rancangan Aktualisasi Saya Lihat Ini Saya Surah Spring Ini Kegiatannya Kegiatannya Ini Di Akhir Saya Lihat Di Sini Rencana Kegiatannya Itu Ada Lima Jadi Menggalang Dukungan Sofak Dalam Tanya Tadi Satu Menggalang Kalau Dia Kegiatannya Itu Terus Tahapan Kegiatannya Menyiapkan Bahan Konsultasi Seperti Berarti Bahan Konsultasi Seperti Blanko Begitu Dengan Dokumentasi Oke Cucuk Sekarang Keterkaitan Substansi Itu Apa Dia Apa Dia Masuk Berah Apakah Dia Masuk Loyal Apakah Dia Masuk Di Sini Sini Oke Nanti Kalau Begini Di Format Ini Paling Tidak Saya Mengantar Nanti Pada Waktu Kita Membahas Contoh Contoh Tadi Baru Bisa Kita Melihat Saya Lihat Bagus Ibu Sifah Ibu Alisa Dia Menjelaskan Itu Sebenarnya Di kotak Ini Tidak Usah Lagi Menjelaskan Cukup Saja Misalnya Berorientasi Pelayanan Atau Cukup Saja Loyal Nanti Ini Pada Waktu Laporan Laporan Aktual Sisinya Laporan Akhir Nanti Saya Share Lagi Rancangan Laporannya Khusus Di bab Tiga Itu Baru Dirinci Dirinci Paham Seperti Itu Jadi Ini Tugas Kalau Tidak Saya Sudah Sampaikan Di LMS Bahan Ini Nanti Dilihat Karena Saya Lihat Karena Di LMS Tanggal Itu Saya Memasukkan Tanggal Itu Tidak Ada Di Di Sana Itu Harusnya Materi Tapi Di Sana Ada Pembelajar Mandiri Tapi Saya Masukkan Sudah Di Pembelajaran Mandiri Walaupun Itu Bahan Nanti Cek Sama Sama Ini Di Pertemuan Kita Kedua Ini Sangat Terkait Nanti Di Pembahasan Tugas Dari Teman Teman Coba Sekarang Kita Lihat Teman Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Masuk Di Pembahasan Tugasnya Tugasnya Silahkan Nanti Kita Acak Saya Kita Acak Baru Kita Bahas Nanti Kuncinya Itu Nanti Secara Lengkap Terakhir Itu Ibu Alisa Sekarang Coba Ibu Siapa Widya Astuti Mana Saya Stop Screen Dulu Silahkan Ditampilkan Dijalaskan Kalau Dari Sisi Ini Sudah Paham Khususnya Ini Tadi Menjawab Di kolom Ini Keterkaitan Kegiatan Satu Tidak Berarti Disini Kegiatan Satu Ini Semua Kan Beralat Ada Tujuh Bisa Saja Tujuh Tujuh Bisa Saja Lima Pertanyaan Bisa Juga Tiga Kalaupun Tujuh Tujuh Itu Kan Nanti Teman Akan Menjelaskan Itu Kenapa Dia Tujuh Tujuh Itu Nanti Sudah Di Laporan Aktualisasinya Tapi Paling Tidak Juga Nanti Di Seminar Hasil Nanti Kalau Sudah Lengkap Bentuk Laporannya Baru Bisa Teman Bisa Paham Sekali Sudah Fokus Kalau Masih Begini Gimana Itu Pak Kenapa Dia Berorientasi Pelayanan Kenapa Dia Harus Kolaboratif Kolaboratif Masih Dimana Dia Komponen Apa Jadi Berahlak Itu Berantasi Pelayanan Akuntab Akuntab Berantasi Terus Kompeten Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Itu kan Kolaboratif Fungsi kolaboratif Di sana Kan ada Koordinasi Intinya Itu adalah Koordinasi Dan Kerjasama Jadi Kalau Misalnya Berhadapan Dengan Mentor Apa Itu Sifatnya Koordinasi Atau Kerjasama Atau Apa Saja Intinya Di Situ Karena Di Situ Kolaboratif Fungsinya WoG Nanti Dilihat Kata Kunci Dari Masing Masing Itu Nanti Kita Tampilkan Di Rancangan Kalau Teman-teman Ada Lagi Yang Ditanyakan Halo Apa Sabar Semangat 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 Ayo Semangat Semangat Jadi Kalau Kita Lihat Seperti Misalnya Kegiatan Satu Tadi Menggalang Dengan Mentor Apa Itu Kaitan Dengan Responsif Itu Kan Ada Kata Kunci Kita Lihat Nanti Kalau Kemudian Apa Itu Kalau Bicara Akuntabel Apa Itu Terkait Itu Kegiatan Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Integritas Jadi Itu Jangan Keluar Dari Yang Lain Indikator Kata Kunci Itu Dan Panduan Perlakunya Apa Ya Seperti Itu Baik Kita Coba Saya Stop Share Jadi Silahkan Saya Tadi Ibu Widya Ditampilkan Tugasnya Ya Silahkan Ya Ini Tugas Individu Yang Saya Buat Yang Pertama Mengidentifikasi Permasalahan Permasalahan Yang Saya Ambil Di Sini Ada Tiga Pak Yang Saya Di Sekolah Yang Pertama Kurangnya Pengetahuan Peserta Penilaian Asisme Nasional Terhadap Penggunaan IT Di SMP Satu Atap Negeri Satu Parigi Barat Yang Kedua Kurang Optimalnya Pemanfaatan Laboratorium IPA Dalam Kegiatan Pembelajaran Di SMP Satu Atap Negeri Satu Parigi Barat Yang Ketiga Kurangnya Pemanfaatan Media Belajar Pada Pelajaran IPA Di Kelas Delapan SMP Satu Atap Negeri Satu Parigi Barat Saya Menggunakan Teknik APKL Untuk Analisis Isunya Dari Menggunakan Teknik APKL Ini Saya Peroleh Untuk Isu Nomor Dua Dan Nomor Tiga Itu Poinnya Sama Yaitu Delapan Belas Isu Tentang Pemanfaatan Laboratorium Dan Pemanfaatan Media Belajar Kemudian Dari Dua Isu Ini Saya Tapis Lagi Menggunakan Teknik USG Saya Peroleh Nilai Tertingginya Itu Ada Di Isu Pertama Yang Kurang Optimalnya Pemanfaatan Laboratorium IPA Dalam Kegiatan Pembelajaran Di SMP Satu Atap Negeri Satu Parigi Barat Setelah Saya Peroleh Core Isu Yang Akan Saya Angkat Kemudian Saya Analisis Lagi Penyebabnya Menggunakan Teknik Fisbon Dari Analisis Ini Ada Saya Menggunakan 5S Yaitu Surrounding System Supplier Safety Dan Skill Dari Lima Ini Saya Fokus Di Bagian Sistem Supplier Dan Skillnya Saja Pak Bagian Sistem Yang Tulisan Warna Merah Saya Fokusnya Di Penyebab Yang Ini Sistem Supplier Dan Skill Dari Penyebab Penyebab Itu Saya Usulkan Beberapa Ada Tiga Gagasan Yang Saya Ambil Tiga Gagasan Ini Saya Tapis Lagi Menggunakan Metode Matna Marah Nanti Angkat Gagasan Ini Gagasan Ini Atau Kegiatan Nanti Lanjut Aja Nanti Ditanggapi Teman Kemudian Dari Gagasan Itu Menggunakan Teknik Matna Marah Ini Saya Peroleh Gagasan Ketinggian Gagasan Ketiga Dari Gagasan Ini Saya Ambil Saya Buat Beberapa Kegiatan Itu Lima Kegiatan Yang Pertama Melakukan Penataan Kembali Sarana Di Ruang Lab IPA Oh Ya Sebelumnya Sebenarnya Pak Saya Mau Mengambil Sewaktu Menggunakan Teknik USG Sebenarnya Yang nilai tertinggi Itu Penggunaan Pemanfaatan IT Kepada Siswa Tapi Setelah Saya Diskusi Dengan Mentor Mentor Menyarankan Lebih Baik Saya Mengambil Isunya Tentang Pemanfaatan Laboratorium Ada Ada Beberapa Alasannya Alasan Pertama Karena Lab Kita Sebenarnya Sudah Ada Hanya Pemanfaatannya Yang Kurang Jadi Mentor Saya Kepala Sekolah Maunya Isunya Tentang Pemanfaatan Laboratorium Jadi Laboratorium Yang Ada Bisa Dimanfaatkan Maksimal Pak Jadi Itu Yang Saya Ambil Kemudian Kegiatan Yang Saya Sampaikan Itu Ada Lima Yang Pertama Melakukan Penataan Kembali Sarana Di Ruang Laboratorium IPA Yang Kedua Melakukan Penataan Dan Penyeleksian Alat Bahan Praktikum Di Laboratorium IPA Kemudian Yang Ketiga Menyusun Dan Melengkapi Dokumen Dokumen Pengelolaan Lab Yang Ketiga Mengaktifkan Kembali Kegiatan Praktikum Di Lab Yang Terakhir Itu Melakukan Tes Pengetahuan IPA Setelah Dilakukan Praktikum Kemudian Tahapan Tahapannya Saya Masukkan Seperti Pertama Kegiatan Pertama Penataan Kembali Sarana Di Ruang Lab Tahapannya Tahapan Pertama Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Sekolah Untuk Menggunakan Kembali Lab Sebagai Ruang Praktik Disini Keterkaitan Nilai Dasarnya Saya Masukkan Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Kemudian Tahapan Kedua Setelah Koordinasi Dengan Kepala Sekolah Saya Akan Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Lab Untuk Mengusulkan Penataan Lab Karena Yang Berwenang Terhadap Laboratorium Hanya Kepala Lab Saya Sebagai Guru Berarti Harus Koordinasi Dulu Jika Di ACC Kemudian Kita Lanjut Ke Penataannya Kemudian Setelah Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Lab Saya Juga Akan Melakukan Diskusi Dengan Rekan Guru Karena Maunya Saya Pak Kegiatan Saya Ini Tidak Hanya Saya Sendiri Yang Aktif Maksudnya Saya Akan Melibatkan Warga Sekolah Karena Nanti Pemanfaatnya Akan Dirasakan Oleh Semua Warga Sekolah Bukan Cuma Untuk Saya Sendiri Kemudian Tahap Keempatnya Setelah Melakukan Diskusi Dengan Rekan Guru Kemudian Saya Melakukan Penataan Sarana Lab Bersama Rekan Guru Dan Beberapa Peserta Didik Kenapa Saya Panggil Peserta Didik Karena Nanti Itu Kepada Peserta Didik Kemudian Yang Terakhir Tahapan Itu Menyusun Jadwal Kebersihan Lab Untuk Peserta Didik Karena Kalau Nanti Lab Nya Akan Dimanfaatkan Lagi Berarti Setiap Harinya Lab Harus Dalam Keadaan Bersih Dan Siap Untuk Digunakan Kemudian Kegiatan Kedua Yaitu Penataan Dan Penyeleksian Alat Bahan Praktikum Lab Tahap Tahapnya Juga Ada Lima Tahap Kegiatan Yang Pertama Melakukan Koordinasi Dengan Kepala Lab Kemudian Melakukan Pendataan Alat Bahan Praktikum Bersama Kepala Lab Tentunya Kemudian Yang Ketiga Melakukan Seleksi Alat Bahan Praktikum Yang Bisa Digunakan Dan Yang Sudah Tidak Bisa Atau Ada Luarsa Kemudian Yang Keempat Menata Kembali Alat Bahan Praktikum Yang Masih Dapat Digunakan Yang Terakhir Mengamankan Alat Praktikum Atau Bahan Praktikum Yang Kada Luarsa Sesuai Prosedur Pengelolaan Lab Kemudian Kegiatan Ketiga Saya Ambil Menyusun Dan Melengkapi Dokumen Pengelolaan Lab Dokumen Dokumen Di Sini Berupa Aset Lab Kemudian Daftar Masuk Keluarnya Alat Bahan Lab Daftar Kegiatan Praktikum Dan Sebagainya Di Sini Tahapnya Ada Empat Yang Pertama Selalu Koordinasi Dulu Dengan Kepala Lab Yang Bertanggung Jawab Di Lab Kemudian Yang Kedua Membuat Dokumen Pengelolaan Lab Ketiga Membuat Struktur Pengelola Lab Karena Sampai Sekarang Di Laboratorium Tidak Ada Struktur Organisasi Pengelolaan Lab Jadi Anak Anak Ataupun Guru Yang Mau Ada Urusan Atau Ada Keperluan Dengan Alat Bahan Lab Tidak Tahu Mau Menghubungi Siapa Kemudian Yang Keempat Menyusun Dan Mengisi Dokumen Dokumen Pengelolaan Lab Bersama Kepala Lab Kemudian Kegiatan Keempat Mengaktifkan Kembali Kegiatan Praktikum Di Laboratorium Tahap Tahapannya Jelas Tentu Saja Harus Koordinasi Dulu Dengan Kepala Lab Kemudian Koordinasi Juga Dengan Guru Ipa Karena Di Sekolah Saya Ada Dua Guru Ipa Selain Saya Ada Satu Guru Ip Jadi Saya Koordinasi Dulu Dengan Guru Ip Supaya Kita Satu Fokus Satu Misi Untuk Pengaktifan Lab Ini Kemudian Yang Ketiga Menyusun Jadwal Praktikum Yang Terakhir Tahapnya Melaksanakan Praktikum Kemudian Kegiatan Terakhir Saya Melakukan Tes Pengetahuan Peserta Didik Setelah Dilakukan Praktikum Di Sini Tahapannya Jelas Mengomunikasikan Jadwal Pemberian Tes Kepada Peserta Didik Karena Kalau Melakukan Tes Peserta Didik Juga Harus Siap Kemudian Yang Kedua Menyusun Soal Yang Akan Digunakan Sebagai Alat Tes Yang Ketiga Melakukan Tes Kepada Peserta Didik Yang Keempat Menilai Tahap Pegiatan Saya Masukkan Nilai-nilai Dasar Yang Menurut Saya Ada Sangkut Pautnya Di Kolom Yang Terakhir Ini Pak Terakhir Jadi Memang Posisinya Yang Sekarang Sudah Disampaikan Ada Masukan Dari Teman-teman Nanti Nanti Teman-teman Ini Kita Sharing Dari Setelah Kita Dapatkan Core Isunya Core Isunya Itu Dalam Untuk Pernyataan Negatif Maka Gagasannya Akan Muncul Oleh Teman-teman Itu Bagaimana Negatif Itu Dipositifkan Dari Negatif Itu Dipositifkan Dipositifkan Jadi Kalau Dia Dipositifkan Itu Nanti Ada Bentuk Gagasan Yang Nanti Bentuk Judul Daripada Rancangan Itu Misalnya Tadi Kurangnya Optimalnya Pemanfaatan Laboratorium Berarti Dia Kalau Jadi Judul Peningkatan Optimal Pemanfaatan Laboratorium Misalnya Atau Optimalkan Pemanfaatan Laboratorium Itu Kalau Nanti Sudah Jadi Judul Tapi Gagasannya Itu Ada Gagasan Bagaimana Mengoptimalkan Itu Pemanfaatan Laboratorium Dengan Dengan Koordinasi Atau Dalam Penguatan Koordinasi Misalnya Sehingga Unsur Unsur Item Ditawari Ibu Itu Ada Saya Diskusi Sharing Jadi Gagasannya Dalam Butuk Apa Ini Laboratorium Itu Bisa Aktif Jadi Ibu Tadi Sudah Menampilkan Sudah Terobosan Pada Kegiatannya Tapi Kunci Itu Gagasan Besarnya Apa Terus Ada Terobosan Kegiatan Seperti Ini Sudah Ibu Tampilkan Sudah Paham Atau Ada Dari Yang Lain Silahkan Itu Intinya Gagasan Itu Nanti Dari Kor Isu Muncul Gagasan Baru Itu Kegiatan Gagasan Itu Kata Kunci Nanti Itu Yang Menjadi Bagian Dari Mengaktualkan Tadi Terhadap Isu-isu Atau Permasalahan Yang Ada Di Tugasnya Kira-kira Seperti Itu Ya Tidak Paham Tangkap Nanti Silahkan Ini Ini kan Baru Masuk Kalau Dikata Di Rancangan Sudah Tiga Per Empat Tiga Perampai Tinggal Menambah Apa Namanya Jadwal Ketarkaitannya Nanti Kan Ada Jadwal Ya Kalau Teman-teman Sudah Lihat Itu Sistematika Rancangannya Kalau Di Atas Tinggal Panduruan Ya Ada Masukan Lagi Dari Teman-teman Kalau Saya Sebenarnya Minta Ini Semua Menyampaikan Supaya Kita Diskusikan Cuma Kalau Kita Lihat Alhamin Silahkan Kalau Kita Lihat Waktunya Ini Memang Cukup Dua Jam Terima kasih Pak Saya Cuma Mau Bertanya Pak Sedikit Tadi Kan Bapak Sampaikan Bahwa Gagasan Itu Akan Menjadi Judul Untuk Diaktualisasikan Ke Rencangannya Kita Nah Sayang Saya Mau Tanyakan Apakah Bisa Kata Kunci Dari Isunya Itu Yang Kita Angkat Juga Selain Dari Gagasan Itu Maksudnya Kor Isu Itu Dijadikan Untuk Pemacahan Daripada Isu Itu Jadi Judulnya Kalau Alhamin Punya Mana Kalau Saya Punya Pak Saya Kan Dia Punya Kor Kurangnya Koordinasi Pak Nah Gagasan Saya Itu Intinya Membuat Komitmen Kerja Nah Rencana Rencana Judul Saya Itu Koordinasi Dan Mekanisme Tugas Tapi Tidak Ada Kata Kunci Dari Gagasan Di Situ Apakah Bisa Seperti Itu Tidak Ada Apanya Kan Gagasan Saya Tentang Komitmen Apa Membuat Komitmen Kerja Yang Kuat Antara Unit Kerja Pak Saya Punya Judul Rencana Yang Saya Angkat Adalah Koordinasi Dan Mekanisme Tugas Di Dalam Unit Kerja Disitu Tidak Ada Kata Kunci Dari Gagasan Yang Seperti Komitmen Apakah Harus Dirubah Kata-katanya Ada Dimunculkan Komitmen Itu Terima kasih Soal Itu Judul Itu Mau Dirubah Atau Tidak Yang Teman-teman Yang Tau Tapi Paling Tidak Bahwa Itu Berangkat Dari Tadi Isu Permasalahan Pak Alamin Kalau Saya Bilang Harus Dirubah Harus Seperti Apa Silahkan Disukusi Dengan Mentor Hanya Saya Memfasilitasi Kata Kuncinya Itu Bahwa Ada Isu Terus Timbul Satu Gagasan Maka Itu Artinya Kita Menyelesaikan Mencarikan Solusi Daripada Masalah Itu Itu Intinya Kalau Pak Alamin Bilang Peningkatan Koordinasi Atau Peningkatan Apa Bentuknya Sepanjang Masalah Itu Bisa Teratasi Jadi Kita Ini Hanya Bagaimana Ada Isu Karena Ada Beberapa Masalah Kenapa Masalah Ada Penyebab Bagaimana Kita Hilangkan Itu Itulah Kita Aktualisasikan Dengan Menggunakan Dengan Dibantu Oleh Mata Pelajaran Pelajaran Atau Mata Pelatihan Tadi Seperti Agenda Dua Tapi Seharinya Itu Di Agenda Tiga Kalau Walau Dikata Al-Amin Itu Mengangkat Misalnya Dari Sisi Koordinasi Atau Komitmen Kalau Kita Ketikan Agenda Tiga Itu Masuk Di mana Masuk Di Smart ASN Ada WOG Di sana Juga Kemarin Pengampus Siapa Bisa Masuk Ke Smart ASN Ada Di sana WOG Bisa Juga Nanti Kalau Diolaborasi Lebih Detail Terkait Dengan Fungsi Daripada ASN Berarti Management ASN Itu Bisa Sudah Masuk Jadi Seperti Itu Saya Sementara Cari Pak Amin Punya Tugas Ini Sebenarnya Saya Berin Kalau Saya Balik Waktu Sepertinya Agak Kurang lengkap Artinya Saya Teman-teman Yang penting Sudah Berupaya Sampai Kalau Ini Kan Kita Belajar Sampai Nanti Lebih Gampang Atau Mudah Teman-teman Sudah Masuk Ke Rancangan Aktualisasi Itu Intinya Nanti Ini Sudah Masuk Tidak Usah Takut Salah Itulah Gunaan Yang Kita Pelajar Ini Ada 6 Isu Kemudian Diangkat Kemudian Kembali Pada Mastu Pagi Kurangnya Terminasi Di Uni Kerja Maupun Di Inukasi Pro Ini Lebih Detail Lagi Nanti Kita Coba Diskusikan Pak Almin Kurangnya Koordinasi Di Unit Kerja Maupun Di Lokasi Proyek Proyek Apa Ini Bagian Dari Tugasnya Ya Sebagai Pengawas Jalan Jembatan Jadi Apanya Tadi Di Disini Mengenai Koordinasi Yang Paling Pertan Untuk Diselesaikan Kurangnya Penyebab Penyebab Salam Aldas Kurangnya Koordinasi Di Unit Kerja Kerja Oke Baik Pak Amin Gagasannya Berarti Kalau Kurangnya Koordinasi Berarti Peningkatan Koordinasi Nanti Kalau Dia Punya Masuk Gagasannya Apakah Peningkatan Koordinasi Karena Tadi Kalau Saya Lihat Penyebabnya Hanya Baru Empat Pak Amin Dari Empat Pesannya Hanya Empat Juga Jadi Penyebabnya Itu Kalau Perlu Dibuat Pengayaan Lagi Lebih Detail Lagi Masuk Sehingga Lebih Gampang Atau Lebih Mudah Pak Amin Membuat Satu Tahapan Kegiatan Karena Penyebab Itu Yang Kita Menghilangkan Penyebab Itu Kita Hilangkan Kalau Tadi Ibu Widya Tadi Dari Tulang Ikan Itu Ada Berapa Tapi Dia Mencoba Mencarikan Solusinya Itu Menghilangkan Dari Ada Tiga Usur Tadi Sehingga Dia Membuat Kegiatannya Ibu Widya Mana Coba Ibu Widya Coba Ke atas Ke atas Di tulang Ikan Jadi Merah Merah Ini Sistem Supplier Skill Yang Dipokuskan Oleh Ibu Widya Dijadikan Bentuk Satu Kegiatan Sehingga Bagaimana Pemanfaatan Lab itu Menjadi Optimal Begitu Widya Kenapa Tidak Ambil Ini Karena Itu Dia Menganggap Itu Tidak Terlalu Mempengaruhi Kalau Ini Diselesaikan Kalau Ini Juga Tidak Juga Tapi Ini Perlu Penyebab Ini Yang Harus Kita Tangani Kalau Dr. Fadli Bilang Sakitnya Itu Sakit Apa Penyebab Dicari Dulu Dia Dianosis Dia Dianostik Itu Penyebab Penyebab Itu Oleh Karena Itu Semakin Tajam Kita Mencari Penyebab Adanya Ini Isu Itu Semakin Enak Kita Membuat Kegiatan Semakin Bagus Kita Mencarikan Solusinya Jadi Berapa Banyak Kita Mau Buat Kegiatan Tapi Bukan Soal Hitungan Banyak Kegiatan Tapi Bagaimana Itu Di Satu Penyebab Ini Ada Beberapa Unsur Kita Obati Fadli Paldi Harus Diobati Begitu Jadi Kita Meminimalkan Penyebab Kalau Kita Bisa Hilangkan Penyebab Lebih Tuntas Lebih Bagus Itu Intinya Ini Jadi Seperti Itu Bagaimana Alamin Diri Baga Punya Itu Coba Di Oloborasi Lagi Jadi Kalau Cuma Satu Kalau Misalnya Pak Alamin Tadi Kalau Saya Lihat Ada Empat Apakah Empat Empat Itu Itu Dihilangkan Contoh Misalnya Di Sistem Ada Pergantian Personil Kenapa Itu Pergantian Personil Memang Harus Tidak Diganti Atau Apa Kemudian Misalnya Di Supplier Itu Ada Perkurutan Tenaga Terampil Yang Terbatas Kemudian Di Skillnya STM Yang Kurang Terampil Terampil Di Sol Sol Lokasi Kerja Yang Jauh Apakah Itu Semua Penyebabnya Itu Coba Saya Mengajak Pak Alamin Lebih Tajam Lebih Kritis Lagi Dicari Penyebabnya Tapi Kalau Cuma Itu Silahkan Yang Putih Pak Alamin Bisa Sampaikan Bahwa Itulah Sampai Koordinasi Itu Tidak Tidak Karena Kurangnya Koordinasi Di Lokasi Bisa Saja Kalau Masuk Misalnya Di Supplier Kurang Bagianya Mungkin Ya Ya Pak Alamin Atau Kurang Bagianya Atau Tertutup Atau Apa Ya Buyon Saja Seperti Itu Oke Ya Pak Terima kasih Iya Jadi Yang Lain Lagi Ibu 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 Bagus Tinggal Dilakukan Ini Sudah Sudah Dikoordinasikan Dengan Mentor Iya Ibu Tadi Saya Lihat Bagus Kalau Mentor Sampaikan Itu Karena Itu Nanti Boleh Akan Dampingi Ibu Di Seminar Kalau Itu Sudah Diarahkan Dan itu memang diakini Memang itu masalah Tinggal penguatan Mentor itu hanya penguatan Saya juga hanya penguatan juga Selain memfasilitasi Penguatan apa yang akan diibu Ibu Ujia itu bisa Itu urgent Itu sangat aktual Paling begitu Terang kepikir saja Ibu Ujia menjelaskan Oke Yang Silahkan Kemudian Coba kita lihat Ada lagi pertanyaan Ibu Ujia? Ada? Tidak ada Pak Atau ada pertanyaan lain dari teman-teman Setelah coba dilihat Ibu Ujia punya Oh kan Ibu Ujia punya begini Saya punya begini Sehingga bisa muncul pertanyaan Kenapa Ibu Ujia punya begini Saya punya begini Bisa saja ditanya Seperti itu Supaya kita diskusi Itu ya Silahkan Ibu Ujia Pak Nur Hayati Iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Atas kesempatannya Begini Pak Saya kemarin sempat WA sama Bapak Mengenai kasus yang ada di sekolah saya Sebenarnya kasus di sekolah saya itu Saya lebih dominan pada Kesumber daya manusianya Karena menurut saya sebuah organisasi itu Kesuksesannya itu Berada di tangan manusianya Cuma saya berpikir begini Pak Kalau saya masuk Menyentil kepada sumber daya manusianya Otomatis saya berhubungan langsung Sama Rekan-rekan guru Terutama pada atasan Tentunya dalam hal ini Ada faktor ketidakenakan Sehingga akhirnya saya Berdasarkan yang Bapak lihat Apa Semua isu yang saya angkat itu Itu lebih dominan kepada Faktor manusia Dan berunjung pada Rendahnya hasil belajar siswa Kemudian saya ambil Seperti anjuran Bapak Saya ambil keputusan Saya bertemu dengan kepala sekolah Saya bilang Pak Saya ada kegiatan seperti ini Mengenai hasil belajar siswa Dan itu terutama Faktor lingkungan sangat ini Saya sempat share di tugas Agenda 3 itu Mengenai kondisi dan keadaan sekolah Itu sangat Berpengaruh sekali Untuk dampak hasil belajar siswa Dengan keadaan lingkungan Yang menurut saya itu Tidak Ini untuk siswa belajar Akhirnya kepala sekolah Serahkan kembali kepada saya Dia bilang Yang mana yang ibu bisa lakukan Saya bilang Saya sebenarnya Pak Ini lebih pada Pembenahan lingkungan Sebenarnya mau enak Mau bilang sih Pak Pada kinerja teman-teman Termasuk saya sendiri Cuma saya tidak enak Untuk menyampaikan Akhirnya saya bilang Kelingkungan Karena memang itu juga Jadi faktor utama Tapi dengan alasan dana Dana sekolah yang tidak bisa Untuk menutupi Seperti itu Akhirnya Saya merujuk pada Pembenahan pada kelas Sebenarnya ini masalah Pak Mencapai keseluruhan Akhirnya saya merujuk pada Ke kelas saya Hanya khusus kepada kelas Akhirnya peningkatan hasil belajar itu Hanya saya tujukan kepada Untuk kelas yang saya pegang Bukan untuk keseluruhan Kepada sekolah Kira-kira bisa seperti itu Pak ya Kemudian yang kedua ini Pak Pertanyaan kedua Antara gagasan Dengan Coba Ibu Widya Coba kita share dulu Yang ke bawah sedikit Ininya kita Apa file-nya Ibu Gagasan Gagasan itu Pak Kalau tidak salah itu Merupakan konsep abstrak Tapi kalau ada kegiatan Melakukan penataan Menyusun Apakah itu sudah masuk Pada kegiatan Atau masih berupa konsep abstrak gagasan Demikianlah Pak Saya mohon penjelasannya Terima kasih Oke makasih Dua pertanyaan Nanti tampilkan Ibu Anu punya ya Ibu saya Stop share Ibu Widya Nanti Ibu Nurhati tampilkan Supaya kita lihat Nah sambil saya jawab Bahwa Bahwa pada intinya Ibu semua teman-teman Membuat satu rancang aktualisasi Tidak keluar dari tusinya Tugas dan Fungsinya atau jabatannya Itu pertama Tidak keluar Jadi itu Kalau Ibu tadi Mengangkat tusi Itu misalnya tusi Daripada institusinya Sekolah secara umum Itu kan sekolah secara umum Itu bisa saja Ibu melihat secara kritis Secara umum Ini untuk dicarikan solusinya Itu satu Yang kedua Ibu cari lebih khusus lagi Terkait dengan tugas Ibu Sekarang pertanyaan Ditanya oleh kepala sekolah Itu kembali kepada Ibu Saya diketakankan kepada Ibu Yang bisa dilaksanakan Dan Ibu merasa nyaman Untuk melakukannya Itu intinya Sama teman-teman Kita lebih senang itu Teman-teman lebih idealis Kritis Tapi yang mana Yang kita bisa masuk Yang tentunya khususnya itu sih Kalau Ibu Nura Tanya Saya mengambil kepada khususnya Di tugas kelas saya Silahkan Itu lebih aman Ibu laksanakan Dan rasa nyaman Dan itu memang Ada perbaikan Harus Ibu Hasilkan Artinya Supaya Namanya Si Apa Murid-murid itu Yang Ibu belajar itu Bisa ada perubahan Dengan misalnya Ibu lakukan Satu aktualisasi Dan nilai-nilai Ibu peroleh Di dalam pembelajaran ini Kalau itu pun ada Nanti gagasan secara umum Tapi Ibu simpan saja Mudah-mudahan Ibu jadi kepala sekolah Amin ya Terkuas ini Itu nanti Gagasan itu Ibu Kepas Ibu lalui Tapi minimal dari yang kecil Saya setuju itu Silahkan Ibu Rasanya Itu satu Untuk soal gagasan Tadi saya sampaikan Ada Coba batasan Gagasan Kalau Ibu bilang itu Masih dalam hal yang Digapai Satu hal yang Masih abstrak Tapi tidak juga Abstrak Tidak Tapi ada yang misalnya Peningkatan Misalnya Belajar melalui Metode Apa namanya Offline Itu kan bukan Itu gagasan Yang bukan berarti Yang belum nyata Itu akan nyata Nah bentuk kegiatan Seperti itu Jadi gagasan itu Adalah satu Terobosan Apa yang Yang tadinya Mungkin misalnya Ya Dia diam Bagaimana dia itu Bergerak Kesupaya dia bergerak Itu pakai metode Apa saya bergerak Atau misalnya Menggunakan Pembelajaran Yang tadinya Apa Menggunakan Papan apa Misalnya Itu Nah terus Kegiatan itu Baru memenuhi itu Kegiatannya apa Kegiatannya itu Maka Selalu Atau Maha Teman itu Lihat penyebabnya Kan setelah ada Core issue Maka dia ada gagasannya Seperti apa itu Misalnya Kurangnya Bagaimana Dia menjadi Meningkat Meningkatnya itu Dalam bentuk Apa kita buat Gagasan itu Inovasi apa Yang kita bangun Supaya Misalnya Tadi Ibu Sama tadi Kalau Ibu Nurhayati Berandanya Hasil Apa Berandanya Hasil belajar Kemudian Jadi Jadi Ini Tinggal Fokusnya Ibu Pendekatan Apa Yang dari Tadi Isu Itu Yang ada Kelemahan Ada Masalah Itu Ibu Coba Setelah Dilihat Penyebabnya Maka Dia Dicarikan Gagasan Supaya Dia itu Dibi Positif Menjadi Positif Itu Gagasan Bentuk Kegiatan Itu Tadi Makanya Tadi Saya Sampaikan Ke Ibu Widya Mana Itu Gagasan Mana Itu Kegiatan Pertanyaan Gagasan Itu Bagaimana Menghilangkan Penyebab Penyebab Atas Isu Yang Diangkat Itu Gagasan Itu Gagasan Itu Inovasi Yang Mau Dibangun Seperti Apa Oke Ya Ibu Nur Nur Hayat Silakan Itu Kalau Memang Ibu Masih Khawatir Kalau Secara Keseluruhan Sekolahnya Jangan Paksa Ibu Ibu Bisa Laksanakan Satu Bulan Gagasan Ibu Ini Rancangan Ibu Itu Hanya Bisa Ibu Laksanakan Satu Bulan Setelah Ibu Pulang Satu Bulan Saya Nanti Akan Keparigi Ketemu Kita Langsung Kita Bahas Itu Ibu Dapat Di Lepangan Itu Seperti Apa Sebelum Masuk Ibu Di Ujian Akhirnya Di Laporan Aktualisasi Itu Sudah Kita Masuk Pendalaman Lagi Di Tahap Kedua Setelah Pulang Dari Kejahatan Rancangannya Masalah Rancangannya Oke Nanti Coba Sambil Sambil Kita Lihat Alisa Bunya Silahkan Alisa Pak Mohon Maaf Pak Saya Tidak Tidak Bisa Share Screen Karena Saya Ikut Zoom Pak Pake HP Waduh Coba Dibantu Kirim Bahannya Kirim Bahannya Ke Siapa Baru Langsung Ada Siapa Ketua Coba Kalau Bisa Dikirim Ke Saya Nanti Saya Coba Dikirim Dikirim Ke Ibu Endang Nanti Ibu Endang Yang Siap Atau Ke Salah Satu Peserta Ada Dia Pake HP Ya Bu Alisa Gimana Ibu 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 Tentang Pak Ada Lalu Sambil Mencoba Alisa Coba Aduh Ya Ibu Tadi Kan Semua Sudah Guru Amin Coba Dokter Faldi Sambil Beliau Share Bahannya Dokter Faldi Silahkan Tampilkan Sudah Terlihat Teman-teman Sudah Terlihat Sudah Sudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pada kesempatan ini saya akan Usah menjelaskan tugas yang diberikan kemarin Yaitu tentang identifikasi dan deskripsi isu serta menentukan gagasan kreatif Pada Kasus ini Pada pembelajaran kali ini Saya mengangkat tiga isu pada puskesmas Sausu Yang pertama yaitu Waktu pengambilan atau penyediaan reklam medis yang masih lama Kemudian yang kedua Rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi Yang ketiga Kurangnya ketersediaan obat dan sarana perasanan di puskesmas Sausu Ada pun kenapa saya mengambil ketiga isu tersebut Karena menurut saya ketiga isu tersebut merupakan yang Harus segera harus diatasi Karena sesuai dengan perannya kita sebagai SIN Harus berlandaskan pada pelayanan Sedangkan pada kasus yang isu yang pertama yaitu Waktu pengambilan penyediaan reklam medis masih lama Kenapa? Karena ini cenderung mengurangi Kepuasan pasien Yang pertama Karena dia cenderung lama untuk mengantri Kenapa saya angkat itu gitu Kemudian yang kedua adalah Rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi Kenapa saya angkat ini? Karena Kasus hipertensi di puskesmas Sausu Cukup tinggi Dan cenderung penata laksananya itu belum maksimal Masih banyak pasien yang tidak mau kontrol Keadaannya atau penyakitnya ke puskesmas Yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan obat dan peralatan penunjang pemerisaan Saya rasa ini menjadi masalah yang bukan cuma di puskesmas Sausus Hampir semua di pelayanan kesehatan tingkat dasar itu Mengalami hal yang seperti ini Karena keterbatasan kesersediaan obat dan alat penunjang pemerisaan Yang cenderung kita hanya bertumpu pada pasokan dari dinas kesehatan Dalam hal ini pemerintah Kemudian Analisis isunya Di sini ada tiga Yaitu teknik analisis isu dengan metode APKL Kemudian analisis isu dengan metode WSG Dengan diagram peace bond Dari analisis isunya dengan APKL Yang paling tinggi itu adalah rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat Pada pasien hipertensi Jadi ini yang menjadi Yang saya akan menjadi isu utama Dibandingkan dengan isu-isu yang lain Kemudian dari Untuk WSG sendiri juga Itu jadi merupakan prioritas utama Kemudian untuk diagram peace bondnya sendiri Di sini saya menggunakan metode dengan 6M Yang pertama itu dari segi manusianya Yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan tentang penyakit hipertensi Karena ada anggapan bahwa penyakit hipertensi itu ketika sudah tidak ada keluhan Penyakitnya tidak terjadi apa-apa Artinya pasien dalam kondisi sehat-sehat saja Kemudian Lebih banyak pasien itu cenderung mementingkan pekerjaan ini Daripada kontrol tiap bulan ke puskesmas Banyak yang beranggapan bahwa Pekerjaan saya lebih penting Kalau saya ke puskesmas lagi Ambil waktu lagi Kemudian yang dari yang ketiga Aspek yang paling penting itu adalah Sulitnya akses sarana dan prasarana Misalkan ada di sini desa yang cukup jauh tempatnya Dan untuk turun saja ke kontrol itu Membutuhkan waktu sampai 5 jam Itu mungkin yang bisa membuat pasien kurang aktif dalam melakukan pengobatan Kemudian Yang dari segi dana Dari dananya sendiri Tidak ada dana khusus untuk penanggulan kasus hipertensi Jadi dia disatukan di dalam penanggulangan pos bindu Pos pelayanan terpabu Jadi semua jenis penyakit Penyakit tidak meluar semua ditanggulangi di situ Jadi khusus untuk hipertensi tidak ada Kemudian pos bindu belum memaksimal selama pandemi Selama pandemi ini Pos bindu itu cenderung tidak berjalan Karena kami dilarang untuk Banyak melakukan kontak langsung Kontak langsung ke pasien Dan menghindari kerumunan yang banyak Kemudian dari Peran lintar sektornya Saya rasa ini masih sangat kurang dukungan dari lintar sektor Kenapa? Karena para aparat-aparat desa Bahkan pemangku kebijakan itu Kurang berfokus pada kasus ini Kenapa saya angkat kasus ini? Karena saya sangat Kasus ini sangat penting Karena kenapa? Penyakit ini Dia akan menyebabkan komplikasi yang sangat berat Ketika dia tidak ditanggulangi secara dini Dan itu akan berdampak pada Tingginya biaya kos yang mahal ketika berobat Kemudian kedua Pelayanan terhadap mereka itu cenderung akan lebih sulit Untuk ditangani ketika sudah terjadi komplikasi Kemudian sini saya akan menampilkan Ada lima gagasan penyelesaian Gagasan penyelesaian isu Yang pertama Melakukan penyuluhan secara rutin Yaitu karena tadi sesuai dengan Desireksi isunya ada bahwa Pasien itu cenderung tidak tahu Apa sebenarnya hipertensi itu Apa bahayanya Apa komplikasinya Jadi paling penting itu adalah penyuluhan Pemberian informasi Nah di sini saya Bisa menggunakan media teknologi Yaitu di puskesmas saya itu belum ada televisinya Mungkin nanti Saya untuk diberikan Media televisi untuk diberikan Dimasukkan file data untuk penyuluhan Kemudian Yang kedua Ini perlu juga menyediakan suatu aplikasi di puskesmas Seperti aplikasi online Jadi Masyarakat yang kesusahan akses untuk ke puskesmas Bisa secara online saja Dalam segi berkonsultasi Kemudian yang kedua adalah Melakukan pemantauan minum obat secara berkala Oleh petugas kesehatan Atau kader kesehatan Dengan melakukan kunjungan rumah Ini Ini mungkin nanti saya Bukan saya yang terlibat langsung Karena banyaknya penderita Jadi mungkin saya libatkan kader Kader ini Seginis kayak petugas kesehatan Yang dari aparat desa Dari aparat desa yang saya libatkan Kemudian saya kasih Edukasi Bahwa Penanganan hipertensi seperti ini Kemudian yang ketiga adalah Melakukan koordinasi dengan lintas sektor Tentang sarana transportasi Yang dapat digunakan warga Untuk mendapatkan pengobatan Kalau dari ini Mungkin lebih memfasilitasi warganya Ketika misalkan ada kendaraan Ada kendaraan khusus Untuk mengantarkan warganya Yang khusus untuk berubat Mungkin nanti saya akan koordinasi Untuk lintas sekturnya Kemudian Memaksimalkan keberadaan posbindu Khususnya yang menangani masalah Hipertensi Karena jujur Untuk posbindu sendiri Selama pandemi ini Tidak berjalan dengan Semestinya Bahkan cenderung stop Jadi Nanti mungkin lebih banyak Saya melakukan Penyuluhan edukasi Dengan Saya terjun langsung Untuk melakukan pemeriksaan Secara berkala Di posbindu Kemudian Untuk Kendalanya tadi kan Ada alat-alat Pemeriksaan kesehatan Yang cepat rusak Atau bahkan Hasilnya tidak akurat Jadi saya sarankan Untuk Divalidasi Untuk Atau dikalibrasi Untuk alat-alat kesehatan Itu rutin Tiap Per enam bulan Atau per tahun Mungkin ada Tambahan Jaging sedikit Mungkin yang terakhir Adalah Memberikan kartu kontrol Penderita Untuk minum obat Jadi disitu Kita bisa Pantau Apakah Pantau secara harian Ketika dia Sudah minum obat Dia mengesik kartu kontrol itu Supaya kita bisa Memantau Keadaan mereka Ya mungkin Sekian Pak Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Pak Paldi ya Dari Sisi Isu Bagus ya Pak Paldi sudah ungkap Ya Di urayannya Hanya saja Tadi Saya coba Menangkap ya Disana Disebutnya Kurang Apa ini Kasusnya cukup tinggi Kaitan dengan Ini Nanti data itu Diungkap Itu nanti Kalau Di rancangannya itu Jadi itu Kalau itu betul-betul Itu kan dianggap Aktual Dan itu Masalah Didukung oleh data Nanti kita bahas Di rancangannya Itu bagus ya Ini sudah Pak Paldi Paldi ya Bukan Paldi Paldi Kalau saya Biasa Paldi Namanya Paldi Jadi Paldi ya Seperti itu ya Jadi ini Bagus ya Nanti Tinggal Di Kalau ini Mau dijadikan Satu Rancangan Kualitasikan Nilai-Nilai Yang ASN Sebagai Paldi Seorang Dokter Di ruang Likup tugasnya Silahkan ya Dan intinya Selalu Organisasi dengan mentor Oke Bagus ini Nanti Nanti ini Kalau sudah ada Ini Kalau boleh dikatakan Masternya ini Kalau ini Sudah kita Masukkan Ke rancangan Sistem rancangan Ini tinggal Enak sudah ini Ayo Ada teman-teman Pertanyaan Nanti kita Coba kita Masuk ke Rancangan Mungkin Teman-teman Saya sudah share Bentuk sistematika Rancangannya Itu nanti Sudah termasuk Sudah bagian Dari tugasnya Nanti di hari Kamis Kita Kalau Hari Kamis Kamis Itu Kalau jam 10 Nanti Hari Sabtu Itu Mudah-mudahan Sudah Di hari Sabtu Sudah dalam Untuk Rancangannya Sehingga Pada hari Selasa Tanggal 26 Sudah siap Untuk mengikuti Seminar Kita coba Waktunya Sangat Ada lagi Yang mau Ditanyakan Teman-teman Atau Ini baru Butuh-butuh Model ikan Kalau Tadi Tulang Tadi ada Tulangnya Ini ikan Tapi Transparan Ada tulang-tulangnya Ini gunanya Ini Tulang-tulangnya Disini Tulangnya Sini Yang sakit Misalnya Tulang sini Tidak sakit Tidak muncul Ini yang sakit Begitu Ini penyebabnya Ini harus kita hilangkan Penyebab Minimal Kita minimalkan Sehingga Ini Sehingga Ini Apa namanya Kunjungan Dan kebetulan Minum obat Pasien ini Itu lebih Tinggi Kalau dia Kunjungannya Bagus Kepatuhannya Minum obat Bagus Mau dan tidak Mau Penyakitnya Juga Insyaallah Juga Teratasi Memang Hipertensi Ini Kalau istilahnya Penyakit Apa ya Penyakit Orang senang Pembunuh Selene Piler Pak Pembunuh Dampian Saya Alhamdulillah Lawannya Itu Potensi Saya Darah Rendah Jadi Kalau Ada Biasa Saya punya Maito Itu kan Darah Tinggi Jadi Kalau Saya bilang Sudari Jadi Kalau bukan Sudarti Sudadar Tinggi Namanya Jadi Saya ganti Namanya Sudarti Jadi Sudadar Tinggi Oke Tidak ada masalah Mudah-mudahan Teman-teman Kalau Kita Setuju Kita bahas Di Sistem Di Rancangan Aktualisasinya Supaya Teman-teman Sudah lebih mudah Memasukkan Apa Namanya Tugas ini Isu yang Di Porol Itu Langsung Dimasukkan Ke Dalam Rancangan Di Rancangannya Bagaimana Halo Apa Apa Khabar Semangat 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 HSN Berakhlak Oke Bagaimana Pindah Pindah ke Pembahasan Lain Saya Pikir Kalau Teman-teman Poy Saya Sudah Baca Sudah Lihat Lalu Satu Per Satu Sudah 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 Silakan Saya Sample Tadi Ayo Kalau Tidak Ada Kita Coba Stop Share Si Papa Aldi Saya Coba Tampilkan Ini Kelihatan Tapi Ini Teman-teman Sudah Sudah Baca Sudah 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 Saya Pikir Saya Tidak Perlu Jelaskan Tidak Perlu Saya Jelaskan Lagi Ini Oke Ini Kan Sam Saja Ini Juga Kadangkala Kata Pengantar Itu Kadangkala Memang Kita Dia harus menghormati Orang Tua Kadangkala Ada Orang Tua Didahulukan Artinya Memang Kalau Tidak Ada Orang Tua Kita Tidak Jadi Guru Kalau Tidak Orang Tua Kita Tidak Jadi Dokter Kalau Tidak Orang Tua Kita Tidak Bisa Ikut Latsar Ini Tapi Maksudnya Kita Berangkat Dari Tusi Kita Dulu Dimana Kita Bertugas Dari Sampai Atas Baru Terakhir Itu Orang Tua Atau Ada Yang Talibat Di Dalam Mana Teman-teman Menulis Itu Kadangkala Itu Juga Tidak Tidak Terlalu Presi Cuma Maksudnya Lebih Bagus Sistematikanya Oke Ini Sudah Ada Sistematikanya Nah Ini Yang Paling Penting Tadi Di Latar Belakang Ini Definisikan Itu Tadi Ada Tadi Pak Fali Sudah Apa Definisikan Permasalahannya Aturan Mana Yang Diangkat Yang Intinya Kondisi Tadi Itu Seperti Ini Akuratnya Apa Itu Tadi Seperti Pak Fali Sampaikan Kondisinya Sekarang Itu Rendahnya Atau Kurangnya Minum Obat Pada Pasien Pratensi Sehingga Diharapkan Seperti Apa Kalau Tidak Dampak Yang Ditumbukan Kenapa Kalau Itu Tidak Diselesaikan Jadi Ini Semua Ini Harus Ditunjang Data Ini Kemudian Visi Yang Mau Diambil Ini Visi Pemda Kemudian Gambaran OPD Atau Perangkat Daerahnya Minimal Memuat Nama Tugas Pokok Tujuan Kemudian Tugas Dan Fungsinya Contoh Misalnya Sarasat Ini Contoh Guru Kalau Pak Alamin Misalnya Apa Tentu Berasakan Tugas Kalau Ini Tadi Menurut Fungsi Guru Pada Pasal 13 Kemudian Ini Tujuan Aktualisasi Tujuan Pemecahan Isu Itu Apa Kalau Ini Sudah Poin Dua Ini Boleh Dikata Sudah Waku Kalau Kita Setuju Kemudian Manfaatnya Apa Yang Paling Intinya Disini Ini Yang Saya Sampaikan Nilai Nilai Dasar Ini 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 Orientasi Ini Ini Kata Kuncinya Panduan Perlaku Ini Yang Nanti Akan Teman Akan Jabarkan Disini Tadi Kan Ini Ringkas Saja Tentang Manajemen Disini Setelah Dapat Dapat Ini Ada Penyebab Masalah Pemecahannya Ada Setelah Dapat Disini Ini Sudah Dari Fishbone Penyebab Masalah Pemecahannya Apa Kemudian Disini Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Itu Mata Pelatihan Itu Tadi Ini Ada Kegiatan Besarnya Tahapannya Apa Outputnya Apa Ini Yang Saya Sampaikan Ini Dilihat Disini Ini Sudah Kalau Di Rancangannya Ini Sudah Baku Kita Sudah Sepakati Dengan Fasilitator Lain Nanti Dengan Penguji Ini Sudah Menjigai Baku Kemudian Ini Sudah Kalau Teman-teman Tadi Kalau Kita Bisa Buka Ibu Alisha Punya Tapi Kalau Ibu Punya Widya Sudah Masuk Ini Sudah Sampai Disini Widya Tadi Kalau Pak Siapa Pak Fati Punya Itu Belum Masuk Belum Masuk Karena Ini Baru Dalam Betugas Gasa Jadi Tinggal Dilajukan Kemudian Ini Yang Tugas Tadi Itu Yang Saya Sampaikan Nanti Sudah Dibuatkan Ini Nanti Dimasukkan Paling Ini kan Tanggal Tanggal 19 Ini Hari Kamis Kalau Bisa Itu Tanggal Berapa 20 Itu Dimasukkan Kalau Sudah Ada Yang Lengkap Seperti Ini Kalau Tidak Seperti Tadi Ini 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 Kelihatan Nanti Ini Kalau Tidak Ini Saja Seperti Ini Jadi Lakukan Pendalaman Ini Kemudian Buatkan Dalam Bentuk Rancangan Ini Panduan Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Panduannya Ini Dia Ya Jadi Seperti Itu Kemudian Buatkan Jadwalnya Sudah Ijin Pak Wahab 12 Menit Lagi Oke Terima kasih Ibu Diingatkan Jadi Kegiatannya Apa Yang Tadi Misalnya Si Ibu Kegiatan Ada Tahap Ini Kapan Dilakukan Intinya Itu Cuman Satu Bulan Dibuatkan Kalau Sudah Satu Bulan Kita Aktualisasi Ke Tempat Tugas Nanti Satu Bulan Oke Itu Saja Itu Satu Bulan Tolong Teman-teman Perhatikan Waktunya Bisa kita Lakukan Jadi Intinya Kita Membuat Satu Rancang Itu Bisa kita Laksanakan Dengan Waktu Yang Tersedia Itu Tadi Pak Fadli Sudah Banyak Ada Lima Tambah Enam Gagasan Paling Intinya Bisa Dileksaikan Dalam Satu Bulan Dan Mudah Dan Itu Tidak Menghambat Dalam Pelaksanaan Rancangannya Oke Mudah-mudahan Di hari Kamis ini Sudah ada yang lengkap Seperti ini Walaupun Nanti Perubahan Nanti Dihadu Didiskusikan Nanti kita 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 Bahas Intinya Ini Kalau Sudah ada Pola Ini Teman-teman Buat Ada Pertanyaan Lagi Dari Kaitan Dengan Rancangan Ini Ada yang Belum Jelas Halo Apa 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 Semangat 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 ASN Berakhlak Tapi Semangat Semangat Ini Tidak Semangat Kau puasa Semua Ini Dunia Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Pak Isin Bertanya Kan Saya Sudah Berapa Hari Kemarin Pak Saya Sudah Mulai Juga Buat Rancangan Kemudian Untuk Untuk Kolom Ini Pak Untuk Kolom Yang Disampingnya Ini Pak Kolom Kolom Terhadap Visi Dan Misi Organisasi Organisasi Yang dimaksud Disini Pemda Pak Atau Sekolah Yang Dibutukkan Itu Visi Pemda Kalau Sekolah Sudah Punya PC Misi Sekarang Kurang-kurang Daerah Dulu Masih Bisa Ada PC Jadi Kita Sekolah Mendukung PC Misi Tapi Kalau Memang Itu Ada Itu Lebih Bagus Kait Tampungkan Disini Ini kan Formatnya PC 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 Misi Misi Bisa PC Digambaran Masukkan Disini Kalau Ibu Jabarkan Ada PC Ini Ada Misi Ketaikan Nanti Disini Di Format Itu Silahkan Di PC Berapa Dia Di Misi Berapa Ini kan Ini PC Pemda Sekian Misi Pemda Nomor Sekian Kaitan Kegiatan Oh PC Perangkat Daerah PC Perangkat Daerah PC Itu Satu Ada 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 PC Banyak Itu PC Satu PC Biasanya Sembilan Kurung Sembilan Kalimat Tidak Boleh Panjang Gitu Kalau Buat PC Itu Dulu Waktu Saya Masih Aktif Di Paham Ya Ibu Uniati Sudah Dengan Satu lagi Pak Apa lagi Biar Biar Kegiatan Menguatkan Nilai Berarti Misalnya Kegiatan Satu Misalnya Disini Konsultasi Dengan Mentor Berarti Penguatan Nilai Organisas OPD Berkaitan Dengan Keterkaitan Ini Pak Di Nilai ISN Dua Ini Kolom Dua Itu Nilai ISN Apa Nilai Organisasi Apa Yang Dikuatkan Sudah Ya Terima Kasih Pak Ini Kolom Ini Tujuh Itu Berangkat Dari Kolom Dua Kolom Dua Ini Kegiatan Dengan Ini Baru Apa Nilai Organisasi Yang Berangkat Daerah Diberikan Penguatan Terima Kasih Pak Oke Sama Sama Yang Lain Lagi Sambil Sambil Diskusi Kita Siap Siap Kita Ke Ruang Besar Silahkan Ibu Alisa Nur Afni Ini Laka Apa Pak Saya Mau Tanya Soal Saya Punya Isu Kan Saya Punya Isu Mengenai Rendahnya Kemampuan Dan Minat Baca Siswa Pak Sementara Siswa Saya Cuma Dua Sekolah Jadi Saya Sudah Tanya Sama Pak Yamin Waktu Di Agenda Satu Pak Yamin Bila Saya Tidak Bisa Angkat Isu Meningkatkan Hasil Bajar Begitu Jadi Pak Yamin Bila Kau Angkat Anus Tidak Mungkin Di Sekolah Terpencil Mereka Semua Sudah Tahu Membaca Jadi Kau Angkat Isu Meningkatkan Kemampuan Membacanya Mereka Karena Siswamu Cuma Dua Bisa Begitu Pak Sekarang Kalau Bicara Di Mengajar Di Mana SD SD Kalau Total Sekolah SD SD Itu kan Maksud Cuma Dua Kalau Dikecil Kelasnya Cuma Dua Tapi Totalnya Di SD Itu Berapa Jumlah Mereka Cuma Dua Di Sekolah Itu Semua Iya Pak Cuma Dua SD Terpencil Maletofo Cuma Dua Muridnya Iya Pak Kalau Yang Kalau Yang Sering-sering Saya Ajar Cuma Dua Yang Lainnya Saya Cari-cari Tahu Sama Kepala Sekolah Sama Guru-guru Lain Katanya Ada Sudah Berhenti Sekolah Oh Iya Ada Sudah Pindah Sekolah Jadi Yang Aktif Itu Cuma Dua Yang Aktif Dari Total Dari Kelas Satu Sampai Dengan Berapa Satu Sampai Sampai Dua Cuma Dua Nuritnya Iya Pak Tapi Tapi Saya akan Tanyakan Kembali Lagi Sama Kepala Sekolah Barangkali Masih Ada Lagi Yang Belum Yang Belum Ter Apa Yang Belum Pernah Ketemu Dengan Saya Soalnya Saya Cari Cari Pak Cuma Dua Pak Iya Dua Cuma Empat Bagaimana Bisa Pak Dua Itu Mungkin Tatap Muka Yang Ibu Mungkin Yang Lain Mungkin Lewat Ya Gimana Ya Pada Pembelajaran Daring Tidak Terserah Dengan Baik Kalau Daring Juga Jaringan Ya Jaringan Bagus Tidak Ada Jaringan Tidak Ada Jaringan Pak Kalau Ibu Angkat Ada 6 Kemampuan Guru Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran Berbasi IT Jaringan Juga Susah Berantanya Perhatian Terhadap Perkembangan Kemampuan Dan Keadaan Siswa Itu Poin 6 Itu Lebih Bagus Rantanya Perhatian Informasi Wali Siswa Terhadap Perkembangan Kemampuan Dan Keadaan Siswa Di Sekolah Tapi Kalau Memang Kondisinya Seperti Itu Silahkan Ibu Arisa Ungkap Itu Di Fakta Di Mana Di Latar Belakang Ya Seperti Itu Ya Berarti Tidak Apa-apa Saya Ulas Cuma Dua Siswa Itu Pak Ya Diungkap Saja Kalau Kondisinya Cuma Dua Mau Diperbaiki Mana Ini kan Semua Tisu Yang Mana Ibu Mau Perbaiki Kan Sarana Persarana Belum Memade Seperti Itu Tapi Intinya Itu Jangan Ibu Sesuatu Berendahnya Kemampuan Membaca Siswa Dua orang Ini Hanya Dua orang Ya Nanti Ibu Angkat Itu Setelah Mana Coba Saya Lihat Sarana Nomor Tujuh Angkat Empat Belas Lima Ini Saya Lihat Sarana Dan Perasaan Belum Memade Itu Dianalisa PKN Ibu Lebih Tinggi Lima Belas Kemudian Berendahnya Kemampuan Dan Minat Membaca Siswa Empat Belas Terus Ibu Coba Tapis Lagi Menggunakan USG Malah Sarana Perasaan Lebih Rendah Lagi Menjadi Sepuluh Tiba Tiba Naik Karena Pak Sempat Sama Agenda Berapa Membahas Soal Tentang Itu Katanya Kita Membahas Yang Bisa Kita Tangani Jadi Kalau Saya Mau Anggir Sarana Dan Prasarana Kan Saya Guru Pak Jadi Saya Tidak Ada Kemampuan Untuk Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Tersebut Pak Soalnya Bangunannya Juga Pak Sudah Mau Robo Pak Jadi Anak-anak Kasian Belajar Di Kelas Lagi Pak Lantainya Saja Lantai Tanah Kursinya Kursinya Saya Pak Kalau Gurunya Duduk Pak Semua Ruhu Mungkin Pak Jadi Memang Dari Tiga Tapisan Ini Ibu Sudah Pakai USG Coba Didalami Yang Mana Bisa Ibu Lakukan Tapi Kalau Memang Cuma Itu Kondisinya Silahkan Ibu Ungkap Tidak Usah Khawatir Karena Cuma Dua Tapi Ibu Pembelajaran Ini Bagaimana Coba Bagaimana Mempun Membaca Siswa Kalau Bisa Kalau Bukan Rendahnya Kemampuan Kalau Misalnya Rendahnya Kemampuan Minat Siswa Untuk Bersekolah Itu Misalnya Dua Menit Lagi Pak Ijin Oke Terima kasih Nanti Terima kasih Ibu Arissa Seperti Inti Silahkan Sesuai Dengan Kondisinya Dan Bisa Ibu Laksana Ya Pak Terima kasih Pak Oke Terima kasih Oke Teman-teman Nanti kita Temu lagi Di hari Kamis Tolong Ini Masukkan Lagi Tugasnya Kalau bisa Sudah Selengkap Ini Besok Terima kasih Ya Di bidang Kurangnya Saya Maaf Misalnya Kita Sehat-sehat Lagi Ketemu Di hari Kamis Jam Nanti Dikentukan Apakah Tadi Sepak Tidak Sepuluh Sekitar Oke Sekian Saya Akhirnya Kita Ketemu Di Room Selan Lagi Silahkan Ibu Krisna Terima kasih Pak Waf Sampai Kemudian Di Di Ibu Alisa Tolong Mungkin Laptop Yang Bermasalah Alisa Alisa Dari Kamis Oh Ya Boleh Mungkin Pindah Di Daerah Mana Ini Ini kita Di mana Di mana Di Di Poso Ibu Oh Di Poso Kan Bisa Ibu Alisa Cari Tempat Jaringannya Bagus Disalkan Terima kasih Ya Pak Waf Sudah Selesai Disalkan Ya Aku Tadi Pertama Tersenat Senat Tersenat 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 Tersenat